Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Aris dalam pelajaran sejarah dimana? di video pendidikan.id nah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pelajaran sejarah yaitu materinya tentang disintegrasi bangsa, nah salah satu peristiwa disintegrasi bangsa yaitu adanya pemberontakan DITII apa sih pemberontakan DITII itu? DITII, dari kata DITI itu darut Islam, DITI itu adalah tentara Islam Indonesia DITI itu sendiri menjadi sebuah pemberontakan sebuah peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa dimana peristiwa ini sangat besar karena terjadi di beberapa daerah nah pertanyaannya, mengapa kok sampai terjadi yang namanya pemberontakan DITII? sekarang kita akan lihat yang pertama adalah latar belakangnya apa sih latar belakang dari pemberontakan DITII? jadi pemberontakan DITII itu dilatar belakangi oleh adanya keinginan dari Kartosuwiryo, yaitu seorang tokoh Islam dari Jawa Barat dia ingin mendirikan sebuah negara Islam Indonesia mengapa kok dia mendirikan negara Islam? jadi dia ingin mendirikan sebuah negara Islam Indonesia pada tahun 1942 sejak tahun 1942 itu ketika dia mendirikan sebuah pesantren sufah di di daerah Anu Malombong, Garut, Jawa Barat nah kemudian dengan adanya keinginan dia waktu itu tidak apa ya tidak setuju dengan konsep negara Indonesia dengan asas Pancasilanya maka Kartosuwiryo melanjutkan dengan cara memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia tepat pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan Kartosuwiryo sebagai imam negara Islam Indonesia dan dasarnya adalah kanun asasi nah itu adalah sedikit latar belakang tentang berdirinya darurat Islam Indonesia atau negara Islam Indonesia nah dalam apa namanya dalam perjuangannya membuat yang namanya pemberontakan di ETI itu sendiri Kartosuwiryo sempat memproklamirkan atau memproklamirkan memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 tanggal 7 Agustus 1949 nah dalam perjalanannya struktur wilayah negara Islam Indonesia itu menganut yang namanya daerah 1 daerah 2 dan daerah 3 daerah 1 itu adalah daerah ibu kota negara kemudian di daerah 2 itu adalah daerah di Jawa Barat kemudian di daerah 3 itu adalah daerah yang penduduknya mengikuti gerakan negara Islam Indonesia nah dalam perjalanannya karena banyak sekali bangsa Indonesia itu yang beragama Islam maka pemberontakan dari Kartosuwiryo ini dalam mendirikan NII atau negara Islam Indonesia itu mendapatkan banyak dukungan nah daerah-daerah mana saja sih yang apa ya yang berupaya untuk mendirikan negara Islam atau bergabung dalam DITII nah jadi ada beberapa wilayah seperti yang pertama yaitu seperti pemberontakannya Amir Fattah Amir Fattah sendiri itu memberontak di Jawa Tengah kemudian juga ada daerah Aceh yaitu oleh Daud Beurew kemudian juga ada di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar dan Sulawesi Selatan oleh Karimuzakar nah dari beberapa pemberontakan yang terjadi nanti akan kita ulas satu persatu nah ada pun beberapa apa ya upaya untuk memberantas atau meredakan pemberontakan DITI itu ada beberapa cara cara yang pertama upaya penempasannya dengan cara jalan damai dengan jalan damai ini melalui pimpinannya Masyumi yaitu Muhammad Natsir itu mengajak Kartosu Wiryo untuk kembali ke dalam lingkaran RI atau NKRI dengan membentuk sebuah komite Natsir pada tanggal pada bulan September 49 tapi ajakan Natsir ini ditolak oleh Kartosu Wiryo sehingga jalan damai ini dianggap gagal nah terus kemudian juga ada beberapa upaya militer upaya militer ini ada yang namanya Jendral Nosution itu mengusulkan pada saat itu apa mengikut sertakan rakyat dalam menupas DITI nah dengan cara beberapa apa ya dengan cara siasat seperti operasi pagar betis ya terus kemudian juga ada operasi Baratayuda tapi bagaimana dengan hasilnya ternyata hasilnya untuk menupas Kartosu Wiryo yang di daerah Jabar di daerah Garut itu Kartosu Wiryo akhirnya apa berhasil dengan cara upaya militer ini ketika dia lari ke Gunung Geber itu rakyat bersama TNI itu mengepung dengan upaya tadi ya yaitu dengan pagar betis tadi yaitu dengan operasi Baratayuda tadi itu mengepung Gunung Geber sehingga Kartosu Wiryo naik ke atas sehingga dia gak bisa turun kalau turun pasti ketangkap nah ternyata sampai pada satu ketiga Kartosu Wiryo akhirnya apa dapat berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dia dijatuhi hukuman mati 16 Agustus tahun 1962 nah itu ya itu upaya militer dalam menupas DITI kemudian seperti yang Pak Aris tadi katakan DITI ini banyak mendapatkan sambutan karena banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang beragama Islam nah ada juga beberapa wilayah yang melakukan pemberontakan seperti pemberontakan DITI di Jawa Tengah nah di Jawa Tengah sendiri ada dua daerah yang memberontak yang pertama adalah di daerah Tegal di daerah Tegal itu dipimpin oleh Amir Fata dia memproklamirkan adanya NII TII di desa di desa Pangarasan Tegal pada tanggal 23 Agustus 1949 nah dalam upayanya ternyata Amir Fata ini berhasil ditumpas dengan operasi yang bernama operasi nama operasinya adalah Gerakan Banteng Negara nah jadi pada Gerakan Banteng Negara atau GBN ini yang dipimpin oleh Letnal Kolonel Ahmad Yani dengan membentuk pasukan namanya Banteng Raiders akhirnya Amir Fata bisa ditumpas itu di daerah Tegal kemudian masih di Jawa Tengah DITI memberontak di Jawa Tengah itu ada di daerah Kebumen di daerah Kebumen itu dilakukan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Somolayu atau Kiai Muhammad Mahfud Abdurrahman yang dibantu oleh beberapa Batalion 426 Kudus dan Magelang nah dalam upaya memberontak ini akhirnya bisa ditumpas oleh TNI dengan nama operasinya yaitu Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Suharto Merdeka nah selain di Jawa Tengah dan Jawa Tengah ternyata juga ada pemberontakan DITI yang terjadi di Kalimantan Selatan nah di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ibnu Hajar yang membentuk yang namanya KRYT what is KRYT apa itu KRYT KRYT yaitu Kesatuan Rakyat yang tertindas pada tanggal 10 Oktober 1950 yang namanya Ibnu Hajar ini akhirnya pada bulan Juli 1963 itu berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati nah jadi sudah ada Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Selatan kemudian juga ada yang namanya Sulawesi Selatan di Sulawesi Selatan ini pemberontakan DITI itu dipimpin oleh seorang tokoh namanya Kaharmu Zakar nah apalah terbelakangnya Kaharmu Zakar memberontak jadi Kaharmu Zakar ini melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan itu karena Kaharmu Zakar itu menginginkan kedudukan di APRIS jadi dia menginginkan berada di Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat kemudian dia membutuhkan namanya KGSS apa itu KGSS jadi KGSS itu kepanjangan dari Komando Gerilya Sulawesi Selatan nah dan menyatakan diri bergabung dengan negara Islam Indonesia bentukan Kartos Wiryo nah dalam pelaksanaannya dalam memberontak ini yang namanya Kaharmu Zakar itu memberontakannya berhasil ditumpas pada tahun 1965 dan ditandai dengan apa dengan ditembak matinya Kaharmu Zakar ada satu lagi wilayah yang juga memberontak menggunakan panji DITII yaitu wilayah Aceh atau sekarang dikenal sebagai Nangro Aceh Darussalam nah DITII Aceh ini dipimpin oleh seorang gubernur militer Aceh bernama siapa bernama Daud Beureu ya apa sih latar belakangnya latar belakangnya adalah kekecewaan karena Aceh hanya dijadikan daerah setingkat karisidenan nah sehingga apa ya Aceh yang lama dalam melakukan perlawanan terdara Belanda ternyata wilayah Aceh itu hanya setingkat karisidenan karisidenan itu semacam wilayah kabupaten atau dibawahnya gubernur gitu ya nah sehingga ini yang membuat yang namanya Daud Beureu itu melakukan pemberontakan dan bergabung dengan negara Islam Indonesia nah kemudian dia pemberontak ini mendirikan sebuah apa ya gerakan itu pada tanggal 21 September 1953 dan menggabungkan diri dengan negara Islam Indonesia miliknya Kartu Suwirio nah setelah terjadi beberapa rencana-rencana kemudian gerakan-gerakan akhirnya Karmuzakar eh sorry Daud Beureu di Aceh ya kok Karmuzakar di selatan-selatan ya Aceh yaitu si Daud Beureu ini itu akhirnya berhasil ditumpas dengan cara musyawarah yang diperkarsai oleh Panglima Kodam I Iskandar Muda yaitu Kolonel M. Yassin nah sehingga si Daud Beureu akhirnya apa bisa ditangkap dan akhirnya dengan musyawarah masyarakat Aceh akhirnya apa bisa kembali ke negara Islam eh sorry negara NKRI atau negara Kesatuan Republik Indonesia nah itu adalah sedikit cerita tentang peristiwa pemberontakan DITI Darut Islam Tentara Islam Indonesia betapa apa ya betapa keinginan yang beraneka ragam tentang adanya ideologi-ideologi yang berbeda selain Pancasila namun sebagai bangsa Indonesia kita harus tetap memegang teguh terhadap apa negara Kesatuan Republik Indonesia jadi hikmahnya bagi kalian semua yang belajar tentang sejarah sampai kapanpun kalian belajar selalu ingatlah tentang satu filsafah atau falsafah bangsa Indonesia yaitu apa dasar negara Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 terus selalu belajar sejarah kalau kamu mau ke Jakarta jangan lupa datang ke Surabaya dengan belajar sejarah insya Allah kamu menjadi anak yang luar biasa oke terima kasih dari Pak Aris kita akan menyambung ke materi selanjutnya di video selanjutnya tentang pemuratakan apa kita tunggu saja terima kasih jangan kemana-mana pantangin terus pendidikan.id dimana sumbernya belajar dengan cara yang mudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax